Selamat datang di SMK Strada 3 SMK Strada 3 merupakan salah satu SMK swasta di bawah naungan perkumpulan strada yang terletak di Jalan Bayangkara No. 38, Koja, Jakarta Utara SMK Strada 3 ini mempunyai dua kompetensi keahlian yang pertama adalah akutansi dan keuangan lembaga yang kedua adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran Oke, untuk sarana yang dimiliki oleh SMK Strada 3 yang pertama mempunyai ruang kelas yang ber-AC dan nyaman yang kedua mempunyai lab OTKP, lab akutansi, dan lab komputer yang sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswi di SMK Strada 3 yang ketiga adalah aula dan lapangan yang luas keempat adalah sarana-sarana lain yang mendukung pembelajaran untuk sarana pendukung lain SMK Strada 3 itu mempunyai satu, perpustakaan yang kedua, ruangan OSIS, ruangan UKS, ruangan bisnis center, dan ruangan ekstra kulikular yang lain untuk ruang kelas kita sudah ber-AC dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak Selain itu, di setiap kelas sudah difasilitasi sarana pembelajaran blended learning seperti infocus, speaker, laptop, webcam Oke, selain pembelajaran di dalam kelas kita juga mempunyai kegiatan pembiasaan dan kegiatan ekstra kulikular untuk kegiatan pembiasaannya kita mempunyai perwalian, kemudian literasi, senam, dan lain-lain Nah, untuk kegiatan ekstra kulikular, kita mempunyai dua ekskul wajib yang pertama adalah ekskul pramuka dan ekskul bina iman Selain itu, kita juga mempunyai ekskul yang dapat mengembangkan potensi-potensi siswa Nah, untuk kegiatan khusus yang ada di SMK13 adalah yang pertama kunjungan perusahaan yang kedua adalah praktek kerja industri yang ketiga adalah kegiatan bisnis plan dan keempat adalah kegiatan uji sertifikasi kompetensi bagi siswa-siswi kelas 12 Untuk kegiatan pengembangan karakter kita mempunyai tiga kegiatan utama yang pertama adalah rekoleksi yang kedua adalah retret yang ketiga adalah camping pramuka dan kegiatan-kegiatan lainnya Halo Ibu, selamat pagi Selamat pagi, nak Kenalin, nama saya Tewa Arisa dari SMK Serada 3 Tujuan saya kesini untuk bertanya pengalaman Ibu sama menyokulakan anak Ibu di SMK Serada 3 Kalau boleh tahu nih nama Ibu bolehkah dikenalin juga Nama Ibu adalah Sani Sukaisi Ibu dari gadis Aryani Nama panggilan ini boleh tahu siapa nih kalau manggil Ibu Kesi Ibu Kesi Gimana kabarnya Ibu selama pandemi ini? Ya bersyukur sih baik-baik aja Kita semua sekeluarga Walaupun pembelajaran secara online ya Tapi bersyukur semuanya bisa berjalan dengan lancar Syukur lah kalau begitu Oh iya Ibu, Ibu kan anaknya pada sekolah Ada yang alumni Serada nih anaknya Itu kalau boleh tahu itu angkatan berapa aja sih Ibu? Anak saya yang angkatan 2018-2019 Rahma Yunyar Dan satu lagi sekarang masih bersekolah di Serada kelas 3 Gadis Aryani Baik Ibu Aku mau tanya dong Jurusan Akutansi Oh jurusan Akutansi Aku mau tanya dong Ibu Itu alasan Ibu Nyakolah anaknya gitu Percaya memilih Serada SMK Serada 3 Kenapa sih Ibu gitu alasannya? Alasan saya karena Kualitas Serada itu dari dulu Dari mulai Kakak-kakak saya itu udah mengalami sekolah di Serada Serada zaman dulu Dari Serada SD Jalan Deli Sampai semuanya Itu banyak yang di Serada Jadi makanya saya Percaya, sangat percaya Dan sampai sekarang Saya menyokolahkan anak di Serada itu Memang benar ada hasilnya Untuk dia berkarir Dan sekarang juga Saya masukin anak saya yang kedua lagi di Serada Bersyukur saya Yang mendapatkan hasil-hasil yang baik di Serada Pesan dan kesan Ibu selama menyokolahkan anak di Serada itu Apa sih Ibu? SMK Serada 3 ini Kesan dan pesannya Kesannya adalah Anak saya Bisa Bergaul di Serada itu Dengan anak-anak yang baik Guru-guru yang baik Yang santun-santun Yang bisa Saya percaya di sekolah Terus juga Saya percaya Apa ya Kesannya itu Kesannya itu Anak saya itu Keluar dari situ Semua mendapatkan Ilmu-ilmu yang berguna gitu Untuk karir dia Untuk pekerjaan dia Karena saya sudah mengalami sendiri Anak saya keluar dari Serada itu Bersyukur langsung dapat pekerjaan yang bagus Yang bisa membantu ekonomi keluarga Itu berkat dari bimbingan guru-guru yang baik-baik di sana Dan pelajaran-pelajaran yang bermutu buat untuk pekerjaan dia di karirnya di masa depannya Saya berterima kasih pada guru-guru di Serada Karena saya mendapatkan toleransi yang baik Dari sekolah Dari murid-muridnya, teman-temannya, guru-gurunya semua yang berkaitan dengan sekolah Sangat bijaksana Saya sebagai muslim Anak saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik Tanpa ada jarak yang memisahkan antara agama Jadi saya sangat berterima kasih untuk toleransinya Harapan ibu kalau buat untuk SMK Serada 3 ini apa sih? Harapan saya semoga Serada 3 itu bisa tetap seperti itu Unggul dalam pengajarannya Terus semuanya baik untuk masa depan murid-murid di situ Terima kasih ya ibu pesan dan kesannya Terima kasih banyak sudah mau bertemu Semoga yang buat ibu-ibu yang belum mendaftarkan diri anaknya menuju SMK Segera mendaftarkan diri di SMK Serada 3 Kojak Karena the best Go, 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 Serada Terima kasih ya ibu pesan dan kesannya Halo kak, nama siang Halo Kenali nama aku gadis Kakak boleh kenali gak nama siapa? Oke, saya Cindy Cindy Kakak nih alum di Serada 3 kan? Iya benar Ngomong di Serada 3 nih kakak jurusan apa? Kalau di Serada 3 jurusan akutansi Oh iya Gimana sih kalau di lingkungan Serada itu Kesannya lingkungannya, guru-gurunya Untuk kesannya di Serada Kan kalau saya sih kebetulan di dari 2010 ya Saya masuk di Serada itu Lulus di 2013 Untuk fasilitas jauh banget sama yang sekarang saya lihat Kayak ruangannya pake AC Kalau dulu kan cuman kayak kipas gitu Cuman kalau untuk ruangan komputer Memang udah lumayan bagus sih Karena kan waktu itu masih pake sistem mayop Cuman kebetulan kalau mayop kan memang banyak errornya Tapi kalau untuk sistem-sistem yang lain sih udah cukup sih Maksudnya untuk ruang belajarnya gitu kan Kayak lapangannya itu udah cukup bagus sih Iya kayaknya perbedaan dulu sama sekarang tuh beda Tidak uang Karena kakakku juga dulu Kayaknya pas aku kesana Masih pager-pager kan Iya Kayak jajan aja di luar gitu Kalau sekarang kan udah kayak di dalam semua udah gak ada Kayak ketutuplah aksesnya Jadi gak bisa kayak keluar-keluar gitu Gampang Terus nih kak Kakak nih setelah lulus dari sini Bekerjanya langsung bekerja kan kak Kebetulan waktu abis lulus itu kan tahun 2013 Memang sebelum lulus itu dari strada udah nyiapin Kayak misalnya interview-interview Kebetulan saya ngikutin psikotest itu kan Kebetulan waktu jaman saya ada tiga BCA, Agung Sedayu, sama Wings Nah kebetulan saya dapetnya itu yang Agung Sedayu Jadi sebelum Sebenernya saya itu belum dapet ijasa Waktu kerja di sini Jadi pas ijasa belum turun Tapi udah karena tahan kontrak Nah udah dari situ sampai sekarang masih di sini Di Agung Sedayu Group Bagus juga ya kak Sebelum dapet ijasa tapi udah bisa kerja Udah bisa kerja Kakak nih alesan dimasuk strada tuh karena apa? Untuk alesan masuk di strada Waktu itu sih memang kebetulan satu SMK Karena kan memang kayak kuliah itu Kayak untuk aku itu masih kayak Aduh kuliah gak ya, kuliah gak ya Kayak masih galau Cuman kebetulan karena ini SMK bisa langsung kerja Jadi kita ngambil SMK Mau nanti kuliah atau enggak kan Tinggal gampang kan Tinggal belakangan Cuman kalau SMK kan udah ke jurusan Dia udah kayak nyiapin kita untuk kerja Dan kebetulan memang apa yang saya terima di strada itu Nggak jauh beda sama yang di kantor gitu Kayak misalnya memang sih Kayak untuk akutansi segala macem memang terlalu ribet Cuman kayak akun-akunnya itu memang berguna banget Memang apalagi kan accounting finance kan Itu udah bener-bener accounting gitu kan Semua pelajaran yang diajarin di akutansi itu keluar Ada harapan gak nih atau pesan untuk Sekolah SMK Serada 3? Untuk pesan-pesan dari SMK Serada 3 Kalau untuk sekarang sih kayak Dipertahanin aja Karena memang untuk pelajaran segala macemnya itu udah kayak Udah mempuni banget Maksudnya kayak udah semuanya mencakup gitu Apalagi kayak perpajakannya Akutansi-akutansinya Kayak sistem-sistemnya segala macem gitu kan Itu udah bagus banget Karena memang kita udah diajarin disitu disiplinnya Itu cuma kayak mempertahankan aja Sama meningkatkan sih Tapi kalau untuk meningkatkan mungkin kayak Tahun lalu sama tahun sekarang kan Pelajarannya, sistem belajar itu kan beda kan Kayak udah Dulu itu gak ada corona Sekarang ada corona Sistem akutansinya kan harus ngerjainnya Ini bingung juga kan Karena kan memang lewat Handphone itu kan Gak semua handphone keren gitu kan Gak semua siswa tuh punya Kayak Komputer Gadget bagus Laptop bagus gitu kan Jadi kayak Lebih di Kesarana-prasarana aja sih Iya sih Kak Yaudah terima kasih ya Kak Oke Sudah mau diwawancara Ya sama-sama Halo Bu, selamat siang Saya Dolly Selamat siang Saya Dolly Andrean Iya Ibu sendiri namanya saya Bu Oh nama saya Saya Ibu Sicilia Ibu Sicilia Rimei Arti Ya ada keperluan apa? Saya ingin bertanya Bu Iya Tentang Ibu itu pernah mengajar Itu ya Bu di SMK 3 Oh pernah Dari tahun berapa Bu? Ya sekitar Lebih kurang tahun 1975 Sampai tahun 2010 Saya pensiun Itu saya hitung dari mulai Saya masuk Awal mula Itu dari mulai Guru honorer Guru percobaan Dan dianggap menjadi guru tetap Yang kemudian Sekolah itu dulu di Jalan Gadang Dan Baru satu sekolah Ya saya bisa dikatakan Bisa Bisa dikatakan yang Ikut membidani Lahirnya SMK Strada 3 Terus Ibu mengajar apa disitu Bu? Aduh Mengajarnya banyak sekali Karena zaman Karena zaman Waktu berdiri Itu Kelas itu baru Satu kelas Jadi belum ada penjurusan Antara Jurusan Akuntansi Dan jurusan Tata Usaha Zaman dulu Istilahnya Jurusan Tata Usaha Jadi Sayang Banyak sekali Mengajar saya Antara lain Itu saya mengajar Korespondensi Kemudian ada Mengajar Manajemen Kemudian ada Mengajar Mengetik Karena dulu Mengetik manual itu Diajarkan kepada Siswa dan siswi Dan masih ada Mengajar yang lain Ada tata Laksana kantor Kemudian ada Ada Macar Pacarannya banyak sekali Karena Gurunya tidak terlalu banyak Terus bagaimana Situasi saat itu Di sekolah Situasi saat Sekolah pada saat itu Karena pagi Di gadang itu Dipakai untuk Sekolah SD Dan SMP Maka kami SMK nya Mendapatkan Jam siang Ya biasa Berjalan seperti biasa Dari jam 12 Sampai Jam 6 Kurang seperempat Terus bagaimana Bu Fasilitas Sekolah saat itu Fasilitas Sekolah saat itu Masih sangat sederhana Karena belum banyak Tuntutan Dari Kurikulum pada saat itu Tetapi memang Mengacu ke Nanti Siswa-siswi ini Diharapkan untuk bisa Bekerja di perusahaan Seperti itu Nah semakin lama Semakin berkembang Ya Terutama setelah kita Pindah ke Jalan Bayangkara Itu sekitar tahun Sekitar tahun Sekitar tahun 90 Ya sekitar tahun 90-an Itu kita pindah Kesama Tetapi SMK ini Masih tetap diberi Waktu Masuk siang Ya Sama Pagi Sekolah itu Dibakai untuk TK SD SMP Nah kami diberi Jam siang Tetapi Kami bisa Leluasa Karena pada saat itu Kelas satunya Sudah tiga kelas Kelas duanya Sudah tiga kelas Dan kelas tiganya Juga sudah ada Tiga kelas Jurusannya juga Sudah menjadi Jurusan Akuntansi Dan Sekretaris Begitu Dan kurikulumnya Semakin bertambah maju Kita dituntut Untuk Apa ya Bisa benar-benar Mempersiapkan Anak-anak itu Siap untuk Bekerja Begitu Jadi kita banyak sekali Menyesuaikan diri Membeli peralatan Yang perlu Dipersiapkan Buat Sesua-seswi Begitu Ya Terus apa saja Kegiatan Kegiatan di sekolah Satu bulu Kegiatan sekolah Banyak sekali Ya Pada saat Saya masih Mengajar Saat itu Pas kibra sudah ada Kemudian Senan itu Setiap hari Apa ya Jumat Apa Sabtu Lupa saya Itu Diadakan Senan bersama Siswa-siswi Kemudian Kegiatan Oasis Bagus Pada saat itu Sampai saya Keluar dari Sekolah SMK Setelah itu Pas kibra Saya sungguh salut Ya Karena saya sendiri Pernah menjadi Yang Membawai Anak-anak Pas kibra Saya senang Saya senang sekali Dengan Mereka Karena mereka Mempunyai kegiatan Yang positif Mereka juga Sangat Merasa Merasa Apa Tersalur Keinginan mereka Hobi mereka Kemudian Kegiatannya Setiap Tahun Pasti ada Camping Dan Campingnya itu Seru banget Ya Pasti Di Adakan Atau dilakukan Di luar kota Begitu Ya Pernah juga Di Cibubur Bumi Perkemahan Itu ya Benar-benar Yang sangat Disuka oleh Siswa-siswi Kemudian Setiap kali Juga ada Apa Untuk Organisiswa itu Setiap kali Ada juga Semacam Apa ya Dibawa Dibawa ke Biasanya Ke Cibuburnya Kemudian Diberikan Semacam Pengarahan Dan sebagainya Itu nanti Seperti Mereka itu Diberi Pengetahuan Bagaimana Kegiatan Keusisan itu Sehingga mereka Lebih Mengerti Apa Tugas yang Harus Dilakukan Tapi Kadang-kadang Pernah juga Dilakukan Di SMK Strada Gunung Sari Pernah Pernah juga Diadakan Di Cibubur Pernah juga Diadakan Di Apa namanya Di Sekolah kita Sendiri Strada Tiga Terus Kesan dan Pesan Selama Bertugas Di SMK Strada Bagaimana Kesan dan Pesannya Oh Kesan dan Pesan Apa ya Saya Karena Mengikuti Dari Awal Mula Berdirinya SMK Strada Itu Sampai Berkembang Berkembang Dan berkembang Pindah Ke Bayangkara Kemudian Di sana Juga Semakin Berkembang Muridnya Juga Semakin Bertambah Banyak Terus Ya Saya Merasa Senang Banyak Suka Dan Dukanya Bisa Dikatakan Kami Sebagai Guru Yang Mengajar Itu Kayak Malaikat Maksudnya Begini Dari Dari Lulusan SMK Strada 3 Itu Ternyata Toh Banyak Yang Bisa Bekerja Ya Banyak Yang Bisa Bekerja Ya Memang Apa ya Semua Itu kan Pasti Ada Proses Ada Waktu Pasti Akan Bisa Berubah Ke Arah Yang Positif Ya Jadi Setiap Kali Kita Bertemu Dengan Seswa Atau Laporan Dari Seswa Sekarang Gimana Sekarang Kerja Apa Gitu Kami Menjadi Merasa Bangga Dan Senang Walaupun Kami Bekerja Keras Tapi Seswa Seswi Ini Ternyata Banyak Yang Bisa Bekerja Dengan Baik Ya Karena Kita Sering Mengambil Dari Seswa Atau Seswinya Untuk Semacam Apa ya Mengumumkakan Kepada Seswa Seswi Bahwa Saya Lulusan Dari SMK Strada 3 Saya Sekarang Sudah Bekerja Dan Blah Blah Itu Bisa Membuat Atau Memaju Dari Sesua Seswi Yang Sedang Belajar Ya Kemudian Saya Setiap Kali Mengajar Saya Selalu Menekankan Pada Mereka Ya Kalau Ada Waktu Luang Sedikit Gitu Saya Katakan Bahwa Anda Ini Nanti Juga Akan Menjadi Seorang Bapak Dan Seorang Ibu Nanti Mereka Pada Tertawa Pasti Apa Jadikannya Lebih Dari Orang Tuhannya Ya Terus Kamu Bisa Melihat Seperti Apa Guru Mengajar Waktu Masih Sekolah Di SMK Strada Ya Supaya Mempunyai Kesan Bahwa Bukan Guru SMK Strada Itu Galat Galat Bukan Tapi Keinginannya Untuk Membiasakan Diri Supaya Sesuanya Disiplin Baik Dalam Bersekolah Dalam Belajarnya Juga Dalam Berpakaiannya Dan sebagainya Ya Sungguh Kami Sebagai Guru-guru Apabila Kita saling Bertemu Itu Saling Bercerita Kesan Yang Sukanya Itu Tadi Setiap Kali Bertanya Sekarang Ada Dimana Sekarang Yang Sudah Lama Terlebih Sekarang Saya Tinggal Disana Anak Berapa Anak Tiga Sekolah Dimana Mereka Sudah Masuk Perguruan Tinggi Semua Lah Ibat Banget Kan Baik Masuk Bagian Menemani Dan Berjalanan Bagi yang menganakannya Hingga mampu mengembangkan siswa Yang topeng teguh perangainya Dan tak mudah goya dan menyimpan Dari jalan yang berat Dari banyak tentu dan cintanya SMK Seretiga merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Di wilayah Jakarta Utara II Mari bergabung di SMK Seretiga Strada for Brighter Future Sekolahku Bermutu, Strada Ku Maju SMK Bisa, SMK Seretiga Luar Biasa